selamat menikmati dan berkembang bersamaan dengan tumbuh dan berkembangnya agama Islam sejak zaman Nabi Muhammad SAW bahkan sebelum beliau resmi diangkat oleh Allah SWT sebagai Rasulnya kehidupan beliau sudah mencerminkan ciri-ciri dan perilaku kehidupan sufi dimana bisa dilihat dalam kehidupan sehari-hari beliau yang selalu penuh kesederhanaan di samping menghabiskan waktu beliau untuk takarub kepada Tuhan seperti kita ketahui sebelum beliau menerima wahyu yang pertama kali beliau sudah seringkali melakukan kegiatan sufi dengan uzlah di Gua Hirak selama berbulan-bulan lamanya sampai beliau menerima wahyu pertama dan diangkat sebagai Rasul setelah secara resmi diangkat menjadi Rasul beliau tetap hidup dalam kesederhanaan dan waktu beliau hanya dipergunakan untuk berdakwah dan beribadah kepada Allah SWT pada malam hari beliau sangat sedikit tidur waktu beliau dipergunakan untuk tawajuh kepada Allah dengan memperbanyak ibadah dan dikir kepadanya contoh langsung dari Rasulullah ini kemudian diikuti oleh para sahabat Nabi terutama Ahlus Sufah orang-orang yang ikut hijrah dari Mekah ke Madinah berada dalam keadaan miskin dan tak punya apa-apa mereka tinggal di samping dalam Nabi di atas batu dengan memakai pelana sebagai bantal perkembangan tasawuf kemudian dilanjutkan oleh tabi'in diantaranya adalah Sayyidil Imam Hasan Basri seorang ulama besar tabi'in murid dari Syekh Khudhaifah Al-Yemani beliau inilah yang pertama kali mendidikan pengajian tasawuf di kota Basro diantara murid-murid yang dididik di madrasah pertama yang dipimpin oleh Syekh Hasan Basri adalah Malik Bintinar Thabit Al-Banai Ayub Ash-Syaktiani dan Muhammad bin Wasi' Madrasah tasawuf pertama di Basro ini kemudian disusul pula di tempat-tempat lain seperti di Irak yang dipimpin oleh tokoh ulama tabi'in yang sangat terkenal Syekh Sa'ad bin Musayyib di khurusan berdiri madrasah tasawuf yang dipimpin oleh Syekh Ibrahim bin Adham dan lain-lain pada abad-abad berikutnya tasawuf semakin berkembang sejalan dengan perkembangan agama-agama Islam di berbagai belahan bumi bahkan menurut sejarah pengembangan agama Islam di Afrika Asia Kecil Asia Timur Asia Tengah sampai ke negara-negara yang berada di tepian lautan Hindia hingga ke negara kita Indonesia semuanya dibawa oleh para da'i Islam dari kalangan tasawuf sifat-sifat dan cara hidup mereka yang sederhana kata-kata mereka yang lemah lembut dan mudah dipahami kelakuan mereka yang sangat tekun beribadah semuanya lebih menarik daripada ribuan kata-kata yang hanya teori belaka mereka lah para pendakwah yang sebenarnya pengikut-pengikut mereka merupakan para sukarelawan yang ikhlas dan berpuluh-puluh ribu jumlahnya yang senantiasa ikhlas menyerahkan segala apa yang dimilikinya hartanya bahkan jiwanya semata-mata untuk membela agama Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW karena gerakan mereka meniru gerakan Nabi maka orang-orang yang dihadapi baik khalifah-khalifah raja-raja pembesar-pembesar kerajaan dan orang-orang kecil semuanya takut dan menghormati mereka karena dibawa oleh para ahli tasawwub maka ajaran tasawwub pun kemudian tersebar dan berkembang pesat sejalan dengan cepatnya perkembangan agama Islam itu sendiri demikianlah kisah perkembangan tasawwub semoga bermanfaat wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh